Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kamandanu Kau Kau masih juga tidak percaya Bawa aku Aku mencintainmu Mesin Naukan aku Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Iphone Rose Dan Ellie Ermawati Tidak 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 아직 E2 Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP Sutradara A.J. Udor Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda Dalam seri ke-137 ini didukung oleh para pemain Mas Sano sebagai Rakawi Girang Taka Api sebagai Rana Dikara Juning sebagai Lingga Pati Bambang Hermanto sebagai Wung Kilur Revli Lubis sebagai Jaran Banggal Suryadin sebagai Jaran Lejong Dan Asni Suhastra Pembawa Jereda Selamat menikmati Jaran Banggal dan Jaran Lejong saling berpandangan Sementara penunggang kuda di depan mereka masih saja mengumpar tawanya Mereka tidak dapat menerka Aku ingin tahu apakah kehebatan prajurit-prajurit kediri seperti yang disombongkannya itu Hei, kau siapa? Dan apa maksudmu menantang kami? Aku adalah Lingga Pati Aku sama sekali tidak senang melihat tingkah laku kalian di desaku ini Oh Jadi kau masih warga desa Lopandar, ya? Desaku bukan tempat untuk pamer kesombongan Lebih baik kalian berdua segera angkat kaki dari sini Mengapa tiba-tiba kita berhadapan dengan orang tolol seperti ini, kakak? Jangan banyak bicara Ayo turun Iya Baik, aku akan turun Apa maumu sekarang? Tunggu, Adi Jaran Lejong Hei, kau sebenarnya punya persoalan apa dengan kami, Lingga Pati? Bukan hanya aku yang mempunyai persoalan dengan prajurit-prajurit kediri Perbuatan kalian dan teman-teman kalian sudah melampaui batang Kemarin di desa Cunggang, dua orang warga desa telah mati Karena dianiaya oleh prajurit-prajurit kediri Berita-berita tentang tindakan sewenang-wenang seperti ini Sudah tak asing lagi di telinga kami Dan sekarang kau masuk ke daerah kami Ke desa Lopandar Di sini pun kau agaknya sudah melakukan perbuatan yang tidak terpuji Kau anehaya salah seorang warga desa kami dan kau remukan Cangkul Hei, Lingga Pati Apakah kau masih ada hubungan saudara dengan Wung Kilur? Sekalipun Wung Kilur itu orang lain Aku tetap tidak terima dia diperlakukan tunang-unang Wung Kilur pantas mendapat perlakuan seperti itu Dia tidak menghargai kami sebagai petugas pemerintah kediri Lingga Pati Baru saja aku menemui kepala desa-Mu Dia cukup ramah Dia bisa mengerti apa kemauan kami Dan dia berjanji mau membantu kami dalam membina keamanan dan ketertiban umum Khususnya untuk desa Lopandar sendiri Kalian jangan membual di depanku Bagaimana rakyat kecil bisa merasa aman Jika setiap hari mereka harus berperang melawan kekejaman dan ketidakadilan Kalian telah merampat habis apa yang menjadi milik mereka Tak ada lagi yang tersisa Kecuali penderitaan yang semakin bertambah setiap harinya Lingga Pati Berani sekali kau berkata-kata seperti itu Kau calon Kalau kulaporkan pembicaraanmu itu pada pimpinan kami di kediri Desa Lopandar ini akan disapu bersih Kalian tak akan pernah bisa melaporkannya Karena aku tak akan mengizinkan kalian keluar dari dalam keadaan hidup dari desa Lopandar Lingga Pati Kau telah berlagak sebagai paslawan Dan itu yang akan menyebabkan kau pidata di tangan kami Ayo Adi jangan kejau Lingga Pati Kau sudah melakukan kesalahan paling besar yang akan merugikan desa kelahiranmu Kau berani menyerang kami petugas-petugas keamanan pemerintahku diri Lingga Pati Pemuda berbadan tegap dan nampak kurang sabaran itu Tidak menangkapi kata-kata jalan bangga Dia hanya melirik ke kiri dan ke kanan Ke arah pohon-pohon liar di sekitarnya Jalan bangga dan jalan lejong terkejut Karena mendadak Dari salah-salah pohon-pohon liar bermunculan sosok-sosok tubuh Mereka rata-rata masih muda Dan di tangannya menggenggam aneka macam senjata tajam Oh Jadi rupanya kalian sudah merencanakan semua ini Kalian bermaksud memperdaya kami Kami sudah tak sabar lagi tuan-tuan Perbuatan kalian benar-benar sudah memuatkan Kami tidak akan tahan lagi Baik Baiklah Tapi apakah kalian tahu Bahwa akibat yang bisa timbul karena perbuatan kalian ini sungguh-sungguh tidak menyenangkan Kalian tidak perlu mengancam kami Tekad kami sudah bulat Lebih baik kami mati berkalang tanah Daripada harus ditendah Dipukul dan dihina seperti gembel jalanan Kalian memang gembel jalanan Untuk busuk Pendekar busuk Kalian akan mampus di tangan kami Iya Caran lecom segera menyerbu sambil mengayunkan pedangnya Itu sih caran pangkal yang menyerang dengan kurus-kurus angka Lingka pati dan kawan-kawan yang menyambut dengan sebalap kebencian Maka pecahlah pertarungan selip antara dua orang anak buah bukakir Menglawan pemuda desa Lopandak yang seluruhnya berjumlah sembilan orang Caran pangkal dan caran lecom mengamuk Pedangnya berkelebat Mendising ke arah lawan-lawan yang mengeroyok mereka Bagaimanapun mereka adalah bekas jawara Yang di masa lalunya pernah kebut sebagai perangkuk Mereka sudah cukup berpengalaman dalam dunia kekeratan Tapi sembilan pemuda yang mengepung mereka Ternyata bukanlah warga desa biasa Yang hanya bisa bercocok talam Keterampilan mereka memainkan senjata cukup memaksa Jalan pangkal dan jalan lecom tetap puas pada dan berhati-hati Dan suatu ketika Mereka serentak menyerbu hampir berbarangan Jalan pangkal dan jalan lecom menyambut sambil berkelip ke kiri dan ke kala Mereka telah membunuh teman-teman kita Ayo Kakang Kakang jangan banggang Kau Kau nampaknya Kau Kau terluka parah Kakang Kakang Lambungku Kakang Lambungku terkena Sabatan pedang tinggap hati Pedang itu Pasti di kubur Hidup Kakang Dan sekali rasanya Kakang Mereka selalu terbunuh Kakang Hanya Linggapati yang sempat Menyelamatkan diri Kakang Kau nampaknya Linggapati Entahlah Kakang Dia berlari ke arah sana Masuk ke dalam hutan Kakang Aduh Kakang Peristiwa ini Bukan main-main Di jalan lejong Ya Kakang Pasti Ada yang berdiri di belakang mereka itu Sudahlah Kakang Kita harus segera meninggalkan tempat ini Kakang Kau Kau saja yang pergi Adih Kakang Hidup Kau sangat Darahku Banyak yang Terluar Tidak Kakang Tidak Kita akan kembali ke jasunungkal bersama-sama Kakang Gobrol Gobrol Kau Kau jangan membuang waktu Cepat Tinggalkan aku Tepat Laporkan Peristiwa ini pada Tuhan Ku Baca Lalu 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 Kakang Jangan Pikirkan aku Cepat Pergi Tepat Kau tidak punya Waktu Banyak Baik Kakang Baiklah Aku akan secepatnya Kau walaupun kita Semungkal Ya 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 Pakang Kakawi Buka pindunya Kakang Siapa itu Aku Mungkilur Cepat Buka pindunya Kakang Iya Sebentar Ada apa Mungkilur Cepat ambil kudamu Dan ikut aku Kakang Ada apa Nanti Kuceraskan Atau Kakang Bisa melihatnya sendiri Kita harus Sekiranya ke pagar Gunung Batu Ada peristiwa gawat Yang menempat Desa kita Kakang Baik Tunggu Aku akan Berbagian Dan mengambil Gudaku Mungkilur Hanya sebentar Menunggu di depan Pintu rumah Rakawi Kiral Kepala desa Lopandak itu Keluar dari Samping rumah Sambil menuntun Gudanya Wungkilur Menyambar Obor yang terpanjang Di pagar halaman Sebelum melompat Ke atas kuda Dan dua orang itu pun Segera berkuda Menuju pagar Gunung Batu Yang terletak Di sebelah timur Desa Lopandak Benar-benar Bagaimana Apa yang ingin kau tanyakan kakam? Kaukah yang merencanakan semua ini? Tidak. Wang Gilor, kau harus bisa membuktikan bahwa kau tidak terlibat dalam peristiwa ini. Kita semua tahu, hampir seluruh warga bisa mendengar bahwa dua prajurit kediri itu telah menganyayamu di tengah sawah. Iya, mereka memang telah menganyayamu. Bahkan pedekar yang bernama Jaran Lejong itu telah meremukkan canggulku kakam. Nah, tapi bukan berarti aku lalu sakit hati dan tidak mampu menahan diri. Aku masih seorang warga desa yang patuh dan menghargai kata-kata kepala desanya kakam. Kakam boleh percaya boleh tiga, tapi aku sudah memberikan pengakuan yang benar. Oh, baiklah Wang Gilor. Aku percaya kata-katamu. Tapi sebagai kepala desa, aku harus mengusut peristiwa ini dan mempertanggung jawabannya pada Gusti Banyakapok. Hmm, iya. Memang sayang sekali. Wah, kalau sampai pemerintah kediri mencium peristiwa ini, desa Lopandak bisa hancur lebur. Selama ini sudah kukatakan beruang kali, jangan mengumbar hawa nafsu. Harus pandai-pandai mengendalikan diri. Jangan melawan. Jangan menentang dan mengadakan perlawanan terhadap mereka. Ya, belum saatnya. Belum saatnya. Hah? Tapi, dah. Sudah. Kakak ngeraka, Wigirang. Aku tahu siapa yang menjadi otak peristiwa ini. Hah? Kau tahu? Semula aku sudah berusaha mentegah. Tapi dia nekat. Anak muda selalu begitu. Berdarah panas, dan akhirnya terjadilah peristiwa ini. Hmm, tapi aku tidak menduga dia bisa mengumpulkan teman-temannya sebanyak delapan orang. Siapa orang yang kau maksudkan itu, Wong Gilur? Lingga Pati. Lingga Pati? Hah? Lingga Pati anak Rana Jikara? Iya. Dia sangat menaruh dendam pada dua orang yang telah mengani ayah aku itu. Iya, iya, iya. Aku sudah berusaha membucuk. Tapi agaknya usahaku itu sia-sia. Hmm, kalau begitu aku harus menemui ayahnya. Nah, kau kumpulkan beberapa orang warga desa untuk mengurus pengumpulan mereka. Hmm, sementara malam ini juga aku akan pergi ke rumah Rana Jikara. Baca, kamu. Lingga Pati. Anakku, Lingga Pati telah berbuat seperti itu? Iya. Wong Gilur yang mengatakannya padaku. Akanku hajar Rana Jikara. Oh, sabar Rana Jikara. Tidak perlu terburu nafsu. Semua kita hadapi dengan kepala dingin. Jangan rusak-rusu. Apa yang telah dilakukan Lingga Pati dan teman-temannya, jelas akan membawa akibat buruk bagi desa Lopandak. Eh, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, akibat buruk itu bisa menggagalkan rencana besar Gusti Sanggamal Jaya. Jadi sekarang aku harus bagaimana? Raka Wigilang. Anak itu jelas tidak akan berani pulang ke Lopandak. Oh, itu tugasmu, Rana Jikara. Kau harus dapat menemukan anakmu dan membawanya ke rumahku. Selanjutnya, akulah yang akan melaporkannya pada Gusti Banyakapu. Baiklah. Aku berjanji akan membawa anakku kembali ke Lopandak. Dia memang bersalah besar. Dia harus bertanggung jawab. Raka Wigilang segera minta diri. Rana Jikara kelihatan sangat kesal. Malam itu dia tidak bisa tidur karena memikirkan anaknya Lingga Pati. Fajar masih cukup jauh ketika orang tua itu menuntun kudanya ke halaman. Lingga Pati. Anak gemblom. Kau akan kutangkap sendiri. Aku sendiri, bapakmu yang akan memburu dan menangkapmu, Lingga Pati. Rana Jikara terus berkuda menyusuri lereng-lereng. Dan akhirnya kuda itu lenyap di balik pohon-pohon besar. Tapi mendadak, laki-laki berewok dan berpadan tegap itu menarik tali kekang kudanya. Ada orang duduk di bawah pohon. Di atas sepongkah batu hitam. Sepertinya si Lingga Pati. Anak setak. Apa yang dikerjakannya di situ? Apa dia sudah kesurupan atau bagaimana? Jelas dia hingga pahami. Awas kau, anak Edan. Akanku ringkus kau malam ini, Tuka. Rupanya dia tidak melihat kehadiranku. Mungkin pikirannya sedang kacau. Rana Jikara pelan-pelan turun dari punggung kudanya. Sebuah pedang pendek tergengkam di tangan kanannya. Dia hanya mau berjaga-jaga saja. Takut orang itu ternyata bukan Lingga Pati. Melainkan perampok yang sedang istirahat atau tertidur. Langkah-langkah Rana Jikara semakin jauh meninggalkan kudanya. Tapi dia sangat terkejut. Begitu orang itu berbalik dan langsung menyerangnya dengan pedangnya. Ya! 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 Hutan liar di bawah lereng gunung Ardino sebelah timur masih gelap. Rana Jikara menghentikan kudanya dibalik sebongkah batu panas. Samar-samar dia dapat melihat ada sosok tubuh manusia duduk di atas akar pohon. Rana Jikara sambil mengengkam pedang mendekati sosok tubuh itu. Yang diduga adalah anaknya sendiri. Lingga Pati. Ya! Ha! 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 Rana Jikara terpaksa dengan sedikit murung. Berusaha mempendung serangan yang datang dengan gengar. Dalam suasana yang gelap itu, keduanya bertempuh. Bunyi pedang dan teriakan terdengar gaduh riung. Seperti bunyi makhluk-makhluk halus berebut mangsa. Rana Jikara akhirnya dapat memastikan bahwa orang yang menjadi lawannya sekarang adalah anaknya sendiri. Lingga Pati. Ha! Ha! Hensikan Lingga Pati! Ha! 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 Lingga Pati! Benar kau Lingga Pati anakku? Ha! Oh! Ayah! Anak bodoh! Apa yang kau kerjakan di sini? Hmm? Ayo! Pulang! Saya tidak mau, ayah. Tidak! Eh! Kau mau menjadi kawanan anjing liar? Hah! Ayo pulang! Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang kau lakukan pada prajurit-peradurit kediri itu. Aku... Aku tidak berani pulang, ayah. Kau mau menjadi seorang pengecut? Hah! Kau sudah memalukan ayahmu Lingga Pati. Mengapa kau lakukan tindakan liar itu? Semprono! Kau tahu akibat apa yang akan ditanggung seluruh warga desa Lopanda? Hah? Aku tidak bisa menahan diri lagi, ayah. Prajurit-prajurit kediri itu memang sudah keterlaluan. Lalu kau mengajak teman-temanmu untuk mencegat mereka. Hmm? Dan kau tahu apa yang terjadi? Delapan orang temanmu semuanya terbunuh. Apakah sikapmu itu bisa dikatakan terpuji? Dan sekarang... Sekarang kau melarikan diri ke hutan seperti anjing kena gempuk? Hah! Memalukan. Aku tidak takut melawan prajurit-prajurit kediri itu, ayah. Aku sanggup bertempur dengan mereka sampai titik darah terakhir. Kau tidak usah membual. Tak ada perlunya menyembongkan diri begitu Lingga Pati. Aku baru percaya... ...bahwa kau seorang pemuda yang gagah berani. Kalau sekarang ikut aku pulang. Ayo. Tundukkanlah. Bahwa kau adalah seorang pemberani di depan Gusti Banyak Kapuk. Tidak, ayah. Aku tidak mau pulang. Mengapa? Kau takut? Bukan karena takut, ayah. Aku tidak mau pulang. Karena aku pasti akan disalahkan. Jadi kau tetap merasa bahwa tindakanmu yang ejang-ejangan ini penah? Hah? Kau dan teman-temanmu telah mengeroyok dua orang prajurit kediri. Jadi, prajurit-prajurit kediri itu memang harus dilawan, ayah. Supaya tidak semakin sewenang-wenang. Jadi, kau mau melawan prajurit-prajurit kediri? Itu sama halnya kau mau memberontak. Apa kau merasa sudah punya cukup orang? Kau punya kekuatan untuk menumpas mereka? Oh, lingga pati. Kau masih terlalu muda. Kau tahu. Prajurit kediri itu jumlahnya puluhan ribu. Dan mereka semua terlatih baik dalam hal ulahkan huragan. Seribu orang prajurit sudah akan bisa memusnahkan desa Lopandak ini. Sudahlah, lingga pati. Jangan seperti anak kecil. Ayo, pulang. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan kepala desa dan gusti banyak kapu. Tidak, ayah. Aku tidak mau pulang. Lebih baik aku mati di tengah hutan belantara. Daripada aku harus pulang, ayah. Dan nanggung rasa malu. Jadi kau nekat tidak mau pulang? Tidak, ayah. Jangan paksa aku, ayah. Kau memang anak susah diurus. Mau atau tidak, kau harus pulang bersamaku. Eh, jangan lari hingga mati. Kurang aja. Anak itu malah mengajak kucing-kucingan. Bagaimanapun juga, aku harus bisa membawanya kembali ke Lopandak. Tidak, tidak, tidak. Rana dikara tidak bisa melewati jalan yang dilewati anaknya. Dia terpaksa mengambil jalan memutar. Kuda yang ditungganginya berlari kencang di tepian tembing terjal. Di atas lembah yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Kuda itu melompati sebuah sungai besar. Rana dikara menarik tali kekang kudanya ketika melihat ada seorang gadis cantik berdiri di tengah jalan. Hei, Wardamurti. Bukankah kau, Wardamurti, anak gadis Rakawi Kirang? Benar, paman. Saya Wardamurti. Apa yang kau lakukan di sini? Saya... Saya menyesal sekali. Mengapa kakang Linggapati sampai berbuat nekat? Jadi kau di sini untuk mencari anakku, Linggapati? Iya, paman. Saya tahu di mana dia berada. Kau tahu di mana bocah gemblum itu? Kalau begitu, ayo. Tundukkan tempatnya. Akanku seret anak itu kalau pandat sekarang juga. Jangan, paman. Lebih baik, paman Rana dikara kembali saja ke lo pandat. Soal kakang Linggapati, serahkan saja pada saya. Biar saya yang membujuknya. Wardamurti, Linggapati itu anakku. Maka akulah yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Aku sudah berjanji pada ayahmu untuk segera membawanya kembali ke lo pandat. Gusti banyak kapuk harus segera mendapat laporan yang terperinci soal pembunuhan ini. Kakang Linggapati tidak akan mau pulang bersama paman. Nah, kalau dia tidak mau pulang, aku akan memaksan. Jangan, paman. Jangan menghadapinya dengan kekerasan dan paksaan. Biarlah, saya yang akan menghadapinya. Kalau paman Rana dikara percaya pada saya, saya akan berusaha membawanya ke lo pandat sebelum malam nanti. Tolong, paman. Biarlah, saya yang membujuknya. Saya kenal wataknya. Saya yakin, akan bisa membawanya pulang tanpa harus menggunakan kekerasan. Mengapa? Tidak kita berdua saja menemuinya. Kalau memang kau tahu tempat persembunyian si anak liar itu, katakanlah. Lalu, kita temui dia bersama-sama. Jangan, paman. Itu tidak mungkin. Kakang Linggapati tidak mungkin mau kalau kita jemput bersama. Dia orangnya keras dan harga dirinya besar. Dia lebih suka mati daripada harus dibawa pulang seperti orang tangkapi. Iya. Mungkin benar apa yang kau katakan itu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kukatakan kalau ayahmu nanti menanyakan soal Linggapati? Paman tidak usah menemui ayah saya. Sebelum kakang Linggapati saya bawa kembali. Paman, penunggu saja di rumah. Kalau begitu baiklah. Tapi ingat, kalau sampai malam nanti kau belum juga kembali, aku terpaksa meminta ayahmu agar mengerahkan warga desa untuk mencarinya ke tengah hutan. Nah, aku pergi dulu. Iya, paman. Hati-hatilah, Wardah Murti. Terima kasih, paman. Iya, iya, iya. Setelah rana dikara lenyap di balik lingkungan Bukit Patu, Werdah Murti melompat ke arah balik pohon-pohon liar di sekitarnya. Putri Tunggal Rakawi Kirang itu terus berlari-lari kecil menyusuri jalanan setapak. Kakak Linggak Fati memang mudah tangan. Dia sebenarnya baik, tapi mudah sekali terpancing hawa marahnya. biasanya dia di sekitar tempat ini. Tapi mungkin sekarang dia bersembunyi di tempat lain. Kaptaan! Kaptaan Linggak Fati! Mungkin dia bersembunyi di tempat lain. Aku akan mencarinya di sekitar tempat ini. Werdah Murti lalu melompat ke arah dinding-dinding pada semenjulang tinggi di depannya. Dia masuk ke sebuah celah, menyelinap ke dalam. Dia agak ragu-ragu untuk meneruskan langkahnya. Ketika melihat di depannya, nampak mulut sebuah gua menganggal lebar. Tapi kemudian dia memaksakan diri untuk memasuki gua itu. kakak, kakak Linggak Fati! Kau kakak Linggak Fati? Mengapa kau datang kemari, Werdah Murti? Kakak! Awas! Jangan mendekati aku! Mengapa kakak? Aku bukan lagi Linggak Fati yang pernah kau kenal selama ini. Semalam aku telah berubah menjadi seorang pembunuh. Kau melakukannya tentu mempunyai alasan yang kuat. Aku benci pada prajurit-prajurit terdiri itu. Mereka telah merampas hak orang-orang kecil yang lemah dan tidak berdaya. Mereka itu pencuri-pencuri tengik yang sombong dan sewenang-wenang. Aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan, Werdah Murti. Bagaimana dengan teman-temanmu yang delapan orang itu, kakak? Kabarnya mereka semua terbunuh. Yah, aku sedih sekali melihat kenyataan pahit ini, Werdah Murti. Tapi mereka mati untuk sesuatu yang bersifat luhur. Mereka adalah teman-temanku yang terbaik dan mereka gagah berani. Bantang menyerah dan tak kenal takut melawan kesewenang-wenangan itu, Werdah Murti. Kakak Linggak Fati, kita semua membenci prajurit-prajurit ke diri yang seringkali berbuat kejam pada rakyat kecil. Tapi, apakah kita harus melawan mereka dengan membabi putih, dengan brutal, dan akhirnya dikalahkan dengan hina? Aku belum kalah, Werdah Murti. Selama masih hidup, aku tidak akan pernah kalah bertarung melawan pecungguh gaya katwang itu. Apa gunanya menguruti hawa nafsu dan ingin melawan mereka sendirian? mengapa Kakak Linggak Fati tidak mau membuka diri barang sedikit? Apa maksudmu dengan membuka diri, Werdah Murti? Bolehkah aku duduk di sampingmu, Kakak? Werdah Murti, kau jangan coba-coba membujuk aku agar mau pulang kalau pandang sekarang. Tidak, Kakak. Aku tidak akan membujukmu. Bukankah kau bisa mengambil keputusan sendiri yang lebih bijak? Aku hanya ingin duduk di sebelahmu. Ini kau tidak setuju aku melawan prajurit-prajurit penduduk itu. Pada saatnya nanti, kita semua akan melawan mereka. Kita akan bertempur di bawah perintah Gusti Sangramawijaya. Kapan Gusti Sangramawijaya mau melawan Jayakat, Kakak? Itu sudah pasti. Tapi kita tidak tahu, Kakak. Kita harus menunggu. Kita harus bersabar. Menunggu? Sabar! Menunggu! Sabar! Aku sudah tidak sabar lagi menunggu, Werdah Murti. Aku sudah tidak tahan lagi. Tentara kediri banyak jumlah nyatakan. Mungkin mencapai puluhan ribu orang. Karena itu bukan pekerjaan yang mudah untuk memberontak dan mengalahkan mereka. Selama ini, Gusti Sangramawijaya dan orang-orang kepercayaan beliau sedang membuat persiapan sebaik-baiknya. Gusti banyak kapuk ditugaskan melatih calon-calon prajurit Majapahit. Mereka digemden, ditatar, di atas siang malam, di atas lereng jiri natal. Dan kita di samping sebagai calon prajurit juga ditugaskan melindungi kegiatan rahasia ini. Seluruh warga Lopanda dilarang keras membocorkan rahasia ini atau berbuat hal-hal yang bisa membocorkan rahasia besar ini. Yah, aku tahu Werdah Murti. Itulah sebabnya kita semua dilarang keras melawan, dilarang menentang prajurit-prajurit ke diri itu. Demi menjaga rahasia ini, kita harus tunduk dan berpura-pura bodoh dalam hal ilmu Kanuraga. Bukan berarti kita benar-benar tunduk atau benar-benar bodoh, kakak. Semua ini kita lakukan hanya demi menyelamatkan rencana besar yang telah disusun Gusti Sangrama Wijaya bersama orang-orang yang menjadi kepercayaan beliau. Aku tahu Werdah Murti. Semua kata-katamu itu hanya kau maksudkan untuk memojokkan aku. Tidak, kakak. Aku tidak bermaksud memojokanmu. Kalau begitu, jangan lagi bicara soal ini Werdah Murti. Kau mau bicara soal apa, kakak? Soal kita. Apalagi yang akan kita bicarakan soal kita? Sekarang, kita tidak mempunyai persoalan apa-apa lagi. Werdah Murti. Werdah Murti. Keadaanku sekarang sedang sulit. Aku tidak mungkin kembali ke Lopangda. Mengapa tidak mungkin? Aku malu, Werdah Murti. Kau tidak perlu malu, kakak. Aku masih punya harga diri. Kalau kau mau pulang dan mengakui kesalahanmu di depan Gusti banyak kaku, maka persoalan ini akan selesai. Aku pasti akan disalahkan dan semua pasti menyalahkan aku, Werdah Murti. Kalau kau merasa benar, mengapa takut disalahkan? Jadi, kau menganggap aku benar? Menurut pendapatku, dalam hal ini kita tidak perlu saling menyalahkan. Memang, tindakanmu bisa merugikan kita semua. Tapi semua sudah terjadi. Kita mau apa? Kau menyalahkan aku sudah cukup lama di sini. Kau? Kau mau kemana, Werdah Murti? Aku tidak bisa terus di sini. Jadi, kau mau meninggalkan aku sendiri di sini? Aku harus pergi, kakak. Jangan. Jangan pergi, Werdah Murti. Kau jangan pergi. Kalau kau pergi, aku akan sendirian di tempat yang menyeramkan ini. Kalau aku tidak pergi, aku akan lebih menyusahkan dirimu, kakak. Tidak. Kau jangan pergi, Werdah Murti. Dengarlah. Kita bisa mengatasi kesulitan ini supaya kita bisa tetap bersama-sama. Aku akan membawamu pergi, Werdah Murti. Kita akan pergi jauh meninggalkan desa Lopandak, desa kelahiran kita, desa di mana selama ini kita telah dibesarkan. Aku mencintaimu, Werdah Murti. Aku, aku juga mencintaimu, kakak. Aku datang kemari ini karena mencintaimu. Kalau begitu, mari kita segera pergi, Werdah Murti. Kita pergi untuk mencari tempat yang nyaman, di mana kita bisa membangun keluarga bahagia. Ayo, ayo, Werdah Murti. Selagi masih ada kesempatan. Tidak, kakak. Aku tidak bisa menuruti keinginanmu itu. Selamat tinggal, kakak. Werdah Murti! Tunggu! Jangan pergi! Tunggu, Werdah Murti! Linggapati memburu Werdah Murti yang terus melompat meninggalkan mulut goa. Mereka lalu berkejaran di atas lereng-lereng terjal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka? Dan bagaimana dengan caran lejong yang mau melaporkan peristiwa di Lopandak pada pintunannya? Saudara penengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!